Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Review, review, review Yakni push PO Haryanto yang menggunakan body XZS Series ya Dengan menggunakan stasis Kania K410 Untuk jumlahan PO Haryanto ini adalah Pasti kita sudah tidak asing ya teman-teman Apalagi Haryanto Mania Yakni PO Haryanto Parlahong ya Yang aslinya ini menggunakan stasis Mercedes-Benz Passer ya teman-teman Tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan Dari sekania K410 dari Mas Mumpan Tashir Dan untuk livery-nya ini dari Mas Ruslil ya Untuk statusnya adalah limit group Dan kalau sekarang itu sudah close ya untuk status livery-nya Dan tanpa berlama-lama lagi langsung jajak kita ravi ya Dan ini di bagian kaca depan Itu ada tulisannya yakni parlahong skania K410 Dan disini di bawahnya ada logo dari PO Haryanto ya Juga ada tulisannya Lalu ada skania dari logo sasisnya ini Dan kita lanjut ke bagian samping Untuk bagian samping ini Ada tulisan legasi SR2 XJD ya XJD Prime Dan di belakangnya itu ada Menara Kudus Lalu ada tulisannya juga menentu Menara Kudusnya Lalu di belakangnya ada tulisan PO Haryanto PT Haryanto Motor Indonesia Lalu di bagian atas Di bagian kaca itu ada parlahong Ini julukannya Lalu di bagian tengah disini ada logo fasilitas Dan tak lupa untuk menjadi ciri khas dari PO Haryanto adalah Logo wayangnya ini ya Juga untuk bagian belakang ada semacam motif bunga Ini batik yakannya Dan kita review untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakang untuk livery-nya itu seperti ini teman-teman Jadi ini menyatu ya dari depan ke belakang gitu Mantap banget ini untuk livery-nya Dari Mas Ruslil Mantap ya Kalau disini ada hanya tulisan dari PO Haryanto saja Juga ada tulisan scan-nya Dan disini untuk bagian modnya Untuk bagian lampu Lampu belakang itu kayak kurang merah gitu ya teman-teman Tapi entah ini efek dari kacanya Karena kan untuk livery-nya ini ada semacam ada efek kacanya ya Mungkin dari efek kacanya ya Dan untuk bagian velg ini saya menggunakan velg dari laksana langsung ya Jadi kalau velg laksana itu terbuatnya dari chrome Jadi mantap banget ya Untuk bagian interior seperti ini Tidak ada perubahan Jadi Tidak ada yang bisa di custom ya Dan disini ada rokok Serta ada HP iPhone ya iPhone berapa ini 12 atau 13 ya teman-teman Kayaknya sih 12 ya teman-teman Yang berwarna putih itu teman-teman Dan sekarang kita akan menggunakan untuk Tice Drive Kita tidak akan Ini ya Jauh-jauh untuk Menggunakan armada ini Jadi kita Ya sekedar tas saja ya Karena kita sudah banyak sekali untuk mereview Mod ini ya Mod XZ ini Tetapi kita Nanti akan Menggunakan video Khusus untuk perjalanannya Menggunakan armada ini ya P.O. Haryanto Parlahong ini Oke kita cari tempat pemberhentian Kayaknya kita akan Berhenti di bagian depan sana saja ya Oke di sekitaran sini saja Dan mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Terselah kata Zaman maaf Saya Fabi Sebtaniel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzit Maria Yo Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.